Saat ini banyak sekali masalah-masalah, benturan-benturan, ujian-ujian, cobaan-cobaan Yang sedang dialami oleh umat Islam Baik masalah kesehatan, masalah keluarga, masalah ekonomi, masalah keamanan, bahkan masalah negara Banyak terjadi keributan, kerusuhan, sesuatu yang kita tidak inginkan, peperangan di mana-mana Tapi Allah subhanahu wa ta'ala tetap menghibur kita Tetap memberikan kabar-kabar gembira kepada kita Begitu banyaknya fadilah, keutamaan, keuntungan yang Allah subhanahu wa ta'ala janjikan Kepada hamba-hambanya yang mau duduk untuk mendengarkan firman-firman Allah Sabar dari awal sampai akhir untuk belajar agama Banyak sekali fadilah, keuntungan yang akan Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada hamba-hamba tersebut Pada kesempatan yang singkat pada malam hari ini InsyaAllah kita akan membahas mengenai larangan putus asa bagi orang yang beriman kepada Allah Saat ini banyak sekali masalah-masalah, benturan-benturan, ujian-ujian, cobaan-cobaan Yang sedang dialami oleh umat Islam Baik masalah kesehatan, masalah keluarga, masalah ekonomi, masalah keamanan, bahkan masalah negara Banyak terjadi keributan, kerusuhan, sesuatu yang kita tidak inginkan Pemerangan di mana-mana Tapi Allah subhanahu wa ta'ala Tetap menghibur kita Tetap memberikan kabar-kabar gembira kepada kita Bahwa kita tetap tidak boleh berputus asa Apapun keadaan yang terjadi Bagaimana gendingnya peristiwa yang ada di depan kita Kita punya Allah Ada janji-janji Allah bersama kita Yang mana itu harus kita yakini Harus kita imani Maka orang beriman tidak boleh berputus asa Orang beriman tidak boleh putus asa dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala La tay'as min rahmatillah La tay'as min ruhillah Innahu la yai'as min ruhillah Illal qawmil kafirun Jangan sekali-kali kalian berputus asa Dari rahmat Allah Dilarang, tidak boleh Karena sesungguhnya orang yang berputus asa dari rahmat Allah Mereka lah orang-orang yang kufur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Orang beriman tidak akan pernah putus asa Apapun yang terjadi di depan dia Dia harus selalu Sangka baik kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan jangan sekali-kali putus asa Atas rahmat Allah subhanahu wa ta'ala Ketika keyakinan ini ada di dalam hati kita Bersama kita Maka kita tidak terlalu gelisah Dalam menghadapi peristiwa-peristiwa yang datang Kita tidak terlalu lepas kendali Menghadapi sesuatu yang berat Yang sedang ada dalam kehidupan kita Kenapa? Karena kita yakin Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala Bersama kita Allah subhanahu wa ta'ala Perintahkan kita untuk tidak berputus asa Maka di dalam ayat yang lain Allah subhanahu wa ta'ala berfirman La tegnatu min rahmatillah Jangan sekali-kali kalian pernah putus asa Dari rahmat Allah Jangan Putus asa merupakan sifat orang-orang yang tidak beriman Orang yang beriman tidak akan pernah putus asa Mungkin banyak di antara kita Saudara-saudara kita Ketika dia menghadapi masalah-masalah berat dalam hidupnya Dia hampir putus asa Hampir menyerah Tapi ternyata Allah subhanahu wa ta'ala Kirim seseorang untuk mengingatkan dia Supaya dia tidak putus asa Supaya dia tidak menyerah Kemudian dia ingat ayat-ayat Al-Quran Hadis-hadis Nabi SAW Yang menceritakan kepada kita Bagaimana pentingnya kita Selalu berharap kepada Allah Maka dia mulai pacu dirinya Dia mulai ingat kembali Dia punya harapan yang tinggi dari Allah subhanahu wa ta'ala Akhirnya Ketika dia tawajuh kepada Allah Taderuk kepada Allah Istirahat kepada Allah subhanahu wa ta'ala Subhanallah Dengan kebesaran dan keagungan Allah Allah selesaikan masalahnya Allah sembuhkan sakitnya Allah rampungkan semua urusan-urusan yang dianggap berat olehnya Karena bagi Allah subhanahu wa ta'ala Tidak ada yang berat Bagi Allah subhanahu wa ta'ala Tidak ada yang berat Tidak ada yang susah Allah subhanahu wa ta'ala Maha Maha besar Maka kita sebagai hamba Allah subhanahu wa ta'ala Dan umat Nabi Muhammad SAW Dilarang berputus asa Warang siapa yang berputus asa Dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala Kecuali orang-orang yang tersesat Orang yang berputus asa dari rahmat Allah Adalah orang yang tersesat Kenapa dikatakan tersesat? Jalan hidupnya sesat Salah Imannya juga sesat Pikirannya juga sesat Sehingga dia berputus asa Dia tidak yakin dengan pertolongan Allah Dia tidak menganggap Allah itu ada bersama dia Ini namanya tersesat Kalau orang yang tidak tersesat Dia tidak akan putus asa Kenapa tidak putus asa? Karena dia tahu bahwa Allah bersama dia Dia tahu bahwa Allah perintahkan dia Untuk berdoa kepada Allah Dia tahu bahwa Allah lebih dekat daripada urat kita Maka dia tidak akan pernah berputus asa Tapi orang-orang yang ditipu oleh syaitan Orang-orang yang jahil Orang-orang yang dikuasai hidupnya oleh nafsu dan syakwat Maka dia mudah berputus asa Ini bahaya Putus asa ini termasuk larangan di dalam Islam Dan dia termasuk dosa besar Assalamualaikum Bersama Salih Sapa TV Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!